Untuk mengetahui situasi terkini di kantor pusat Gojek, Kemang, Jakarta Selatan, kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan jurukamera Rio Cornelianto. Faizin, benarkah siang tadi Kapolres Jakarta Selatan memfasilitasi mediasi antara pengemudi Gojek dan manajemen Gojek? Lalu apa hasil dari mediasi tersebut, Faizin? Ya, valid. Tidak ada hasil yang dicapai dalam dialog yang dimediasi antara pengemudi Gojek dengan pihak PT Gojek Indonesia. Dan saat ini para pengemudi Gojek sudah membuarkan diri dari kantor PT Gojek. Selain karena tidak tercapai kesepakatan, mereka membuarkan diri karena turun hujan, sehingga kemudian mereka kembali ke ketiaman masing-masing. Dan tadi sebenarnya diupayakan dialog yang dimediasi langsung oleh pihak kepolisian, dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi, Itu Bagus, Ade, Hidayat. Namun tidak tercapai kesepakatan karena dari kedua belah pihak sama-sama tidak siap dalam dialog yang akan dilangsungkan tadi. Dari sisi PT Gojek Indonesia, mereka tidak ada pimpinan yang bisa mengambil sikap untuk dibawa ke dialog karena mereka masih menunggu kehadiran Nadiem Makarim, pimpinan Gojek, sehingga tidak ada pimpinan yang bisa mengambil sikap. Dan dari pihak pengemudi Gojek sendiri yang demo di kantor Gojek hari ini, mereka belum terbentuk struktur atau perwakilan yang solid, sehingga tidak ada perwakilan yang bisa dipercaya oleh para pengemudi untuk mewakili aspirasi mereka untuk dibawa ke dalam dialog. Dan berikut ini kudipan pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar, Polisi, Itu Bagus, Ade, Hidayat. Fasilitasi untuk membahas masalah ini, tergantung dari teman-teman, cuman ya, cuman Pak, kalau memang besok, juga besok, bisa. Atau kalau misalnya mau dicari waktunya sementara mereka belum terbentuk, ya kapan, terserah deh. Kita maksudnya kepentingan dari polisi di sini, intinya memfasilitasi orang nunjuk rasa dengan pengambil keputusan, dan menjamin bahwa tidak akan ada terjadi anarkis. Dan sejauh ini cukup baik, mereka cukup baik, cukup kooperatif, cukup sopan, dan tidak ada kejadian yang menonjol sampai sejauh ini. Mudah-mudahan sih harapan begitu. Ya, dan upaya mediasi tadi juga dipantau langsung oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Suntana, yang tadi turut hadir di lokasi tempat demonstrasi di kantor PD Gojek Indonesia dengan pengawalan yang cukup ketat. Ya, vale. Baik, terima kasih Pak Ezin atas laporan Anda. Pemirsa Demikana, reporter Faizin Adi dan jurukamerario Cornelianto melaporkan dari Jakarta.